Pembenu DKI Jakarta, Anies Baswedan, menginisiasi pembangunan terowongan bawah tanah untuk jalan pedestrian bawah tanah. Terowongan ini yang nantinya akan menghubungkan stasiun duku atas PNI dengan gedung Tamrin 9 UOB. Pembenu DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Direktur PT MRT Jakarta menyaksikan penandatanganan inisiasi pembangunan interkoneksi bawah tanah yang dilakukan oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT DKI Jakarta dan Direktur Utama PT Wisma Kartika. Nantinya terowongan penjalan kaki bawah tanah ini akan menghubungkan antara gedung Tamrin 9 UOB dan stasiun duku atas PNI. Anies berharap pembangunan interkoneksi bawah tanah ini berjalan lancar dan dapat segera dinikmati warga. Kita ingin perpindahan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum adalah perpindahan yang rasional. Secara hitungan waktu, secara hitungan biaya menjadi lebih murah. Dengan begitu, kita-kita semua yang bekerja ini rata-rata memperhitungkan biaya, berhitungan waktu, kenyamanan akan mendapatkan kenyamanan ekstra. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah sejarah baru di Jakarta, di Indonesia. Karena ini pertama kali ada. Nah ke depan kita akan punya lebih banyak lagi. Pembangunan terowongan bawah tanah ini akan memakan waktu selama 18 bulan dengan anggaran sebesar 150 miliar rupiah yang ditanggung oleh pihak UOB. Akses terowongan bawah tanah untuk penjalan kaki ini memiliki panjang 80 meter dengan lebar 5 meter, serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang ramah disabilitas. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Yudi Rizaldi, AIDIS melaporkan.